Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan di awal Rasulullah Quran tidak ditulis kenapa? karena sohabat apal Quran orang apal tidak perlu menulis saya apal wajah istri saya gak pernah bawa putunya kemana-mana karena saya apal makanya ibu-ibu yang putunya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu, jangan-jangan karena belum apal kemudian setelah Rasulullah meninggal sohabat nulis Quran, nulis Quran sohabat, untuk apa? untuk tabiin yang tidak ketemu Rasulullah tiba-tiba generasi sohabat meninggal tabiin mengajar bawahnya Qurannya sohabat terlalu pinter cuma lungkit-lungkit kayak cacing gitu aja maka kemudian dikasih titik-titik titik oleh Abdul Aswad Addu'ali, disebar lagi generasi pertamanya hilang, titik-titik gak cukup, maka dikasih fathah atau syakal yang ngasih syakal Sheikh Khalil bin Ahmad Al-Faroidi disebar lagi yang baca Quran karena Islam rahmatan lil'alamin bukan lagi orang Arab semata orang Andalusia baca Quran wabduha keliru menjadi wabduhe ini nah orang Turki mustaqim mustaqin masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lekanudek keluarnya lekanuwi karena orang Padang kalau bilang Muhammad orang Sunda ketika baca Allah Zina sebagian besar keluarnya Allah Zina begitu masuk ke Jawa ketemu dengan huruf Hono Choro Choro Alhamdu karena punya nyako gak punya huruf ha maka Alhamdu menjadi Al-Kam Al-Kamdu Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah Al-Fatihah ini itu nah ini orang kalau ngerti proses kodifikasi Quran pasti tahu ketika masuk ke semua negara pasti berbeda Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indo iya agaknya Al-Fatihah itu ya hayu ya koyum menjadi ya yukayuku yukayumu robbil alamin kayaknya punya huruf ain gak punya punyanya ngo keluarnya robbil ngalamin gak punya bot punyanya lo maka Ramadan keluarnya romlan begitu dibaca orang Bali sangat susah karena orang Bali gak bisa bilang tok bilangnya tok maka syropel menjadi syropel islam berkembang ke semua negara dan berbeda ketika dibaca oleh orang Bugis alihim keluarnya aliheng karena orang Bugis kalau bilang N jadi Eng kalau bilang Eng jadi Eng makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang itu berasal dari Abdurrahman nah itulah makanya kemudian Islam bergerak nah lantas apa lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul Attajwid fiqiratil Quran yang nulis Abu Ubayy Qasim bin Salam orang akan tahu nah ini generasinya para ulama dan yang paling besar yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan tapi ingin saya sampaikan lagi biar kita tidak lupa ada perubahan besar ketika masuk ke Tanah Nusantara dimana waktu itu Tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam kenapa ini bangsa sudah sangat beradab bangsa ini bukan bangsa kecil tahun 1222 ke atas sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan mungul yang menaklukkan Eropa menaklukkan Arab mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa orang Arab punya alat musik yang namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar terbuat dari kayu dan tali tapi orang Nusantara salah satu alat musiknya adalah gamelan terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam dalam cerita-cerita besar kita juga punya cerita besar yang sama orang Eropa punya cerita tentang sindirilah kita punya cerita bawang putih bawang merah orang Eropa punya Samson orang Arab punya Sam'on kita punya Bandung Bontowoso kita punya Sang Kuriang kita punya Sipahit Lida orang Sanya punya cerita Romeo Yuliet orang Arab punya cerita yang namanya Laila Majunun kita punya cerita ande-ande lumut kita punya cerita banyak sekali cerita cinta di Indonesia sana punya cerita namanya Kura-Kura Ninja kita punya cerita Kancil Nyuriti bahasa-bahasa kita juga bahasa-bahasa yang tidak bisa direndahkan orang Inggris bilang rice orang Arab bilang rus orang kita bilangnya macam-macam kalau masih di sawah namanya padi kalau sudah dipanen namanya gabah kalau sudah digiling namanya beras kalau patah-patah namanya menir kalau dibungkus namanya lontong pakai daun kalau dibuntus pakai anu namanya ketupat pakai janur kalau tidak dibungkus namanya nasi dicuri satu namanya sebutir nasi kalau diublek-ublek namanya bubur pantatnya gosong namanya kerak atau intip sana cuma Raisa Marus ini yang kita tidak boleh malu menjadi bangsa Indo Indonesia semua yang kita miliki sama ini menandakan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa yang besar berkasta-kasta berbeda-beda maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara konsep besar apa diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama saling menjaga diperkenalkan konsep besar namanya Musyarakat yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat kalau sudah jadi Musyarakah semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah kun lukum ra'in wa kun lukum mas'ulun an ra'iyati raja dan hamba dihilangkan diganti dengan ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi ra'iyat dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat ra'iyah menjadi ra'iyat hanya ulama-ulama Indo Indonesia nah kenapa karena kita ini pilihannya berbeda pilihan bangsa yang disebut wajah al-nakum so'ubawakobailah disinilah tempatnya Arab tidak ditemukan bangsa yang berbeda mereka satu bangsa Eropa satu bangsa Arab satu bangsa dipikul puluhan negara Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara tapi disinilah ada satu-satunya tempat puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia makanya harus disatukan tidak ada lagi Raja Hamba yang adalah ra'iyah kalau sudah ra'iyah tidak boleh lagi menyebut kafir kenapa? karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah maka ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat jangan lagi kau turunkan derajat ra'iyah menjadi derajat kafir maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia karena sudah ra'iyah atau ra'iyah ini kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir kemudian ra'iyah kalau berkumpul diajarkan bagaimana hidup bersama berbahagialah berbicara dengan baik-baik maka konsep yang ditawarkan adalah wasyawirum fil amri maka kemudian ra'iyah yang hidup bersama dan berbicara secara bersama disebut musyawarah kalimat wasyawirum fil amri kemudian kalau bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri berbagilah saling bertoleransi maka kemudian lahirlah konsep besar konsepnya disebut tafasahufil majalis maka kemudian muncullah istilah majelis dan ketika para ra'iyah mengangkat pemimpin harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan Allah wasyawirum maka kedudukannya adalah bernama kursi ada kursi presiden ada kursi dpr ada kursi menteri karena daerah ini yang membangun adalah para wali maka kawasan ini disebut wilayah kalau saya mau tanya dimana negara dengan konsep dasar keagamaan islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini itu ada di Indonesia maka jangan kau sebut negeri ini negeri tohut karena ra'iyah musyawarah termasuk termasuk kursi termasuk majelis termasuk apa wilayah bukan menjadi bahasa orang nongkrong tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan inilah yang membuat kita makanya insyaallah kita akhirnya akhirnya alhamdulillah kita akhirnya tahu oh ternyata kita ini pengikut Rasulullah tapi bukan pada pangkat sohabat bukan pada pangkat tabiin tapi kita pengikut Rasulullah pada pangkat muridnya para ulama makanya biasa saja kadang disini kayak gini kita diajarkan bagaimana hidup bersama karena kita awal jamaah Indonesia makanya Bapak Presiden waktu kecil pasti denger orang di Jawa sana kalau sholat duhur mestinya setengah dua belas Pak Pratik ya itu bisa mundur sampai setengah dua kenapa karena jamaahnya masih ada di saw di sawah terus Allah Akbar Allah Akbar sambil nunggu lantas puji pujian Rabbana Rabbana dateng ada tombowati karena capek nunggu sampai ada diurugi anjang itu cara disini terus sholat nah sholat disini Allahu Akbar karena sinyalnya jauh kita ini pemancar lokal biasa sinyalnya suka ilangan ada bakso itu sinyalnya hilang bakso nah inilah Indonesia makanya karena sinyal yang hilang habis itu para ulama mengajarkan kalau kepalamu bocor seperti itu gak ingat Allah ingat apa udah lah kalau habis sholat ditambal maka habis sholat ada di mikir nah sekarang ada yang protes kenapa berdikir pakai gini gini bukankah sohabat kalau dikir terdiam sohabat murid Rasulullah terlalu dekat dengan Rasulullah batinnya usul kepada Allah sampai ke sana kalau wal jama'nya ulama disuruh diam begini tidur nah puasa juga sama orang Indonesia kalau puasa gak terlalu khusuk karena keluar rumah ada belimbing ada jambu kalau di Arab keluar rumah ketemunya padang pasir lebih khusuk maka disini lebih sering disuruti tidur tidur gitu talilnya apa naumuso imin iba jatuh nah kalau malam pakai dok tek dok tek setelah itu halal lebih halal haji juga sama gak bisa langsung ke sana Pak Presiden antrinya 25 tahun makanya orang sini capek nunggu daripada capek nempelkan gambar masjidil haram ini Pak Menteri Agama biar tidak terlalu capek biar agak seneng dikit latihan dulu di alun-alun bokor lah baik kalau mahajan ikhramnya beneran niatnya beneran tapi Kak Banya triplek nah ini namanya mana sih gak haji nah ini ini dan ini ada di Hindu akhirnya orang tahu pangkatnya dengan maulid Rasul Mekah kita Hindu ada jarak yang sangat panjang ada jarak waktu ada jarak ruang nah ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana insyaallah Islam di Indonesia akan tetap menjadi Islam yang ramah Islam yang tidak kasar Islam yang tidak kerasa kerusu mampu ngayomi seluruh manusia yang berbeda-beda seperti Rasulullah yang anittum harisun alaikum bilmuminina raufurrahim ihdinasura talmustaqim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allah'u Allah'u assalamualaikum alhamdulillah 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 alhamdulillah